Sederlun Mapolresta, Banda Aceh, mengamankan sebanyak 100 lob rokok ilegal yang siap diedarkan di Banda Aceh. Rokok ilegal bermerek Lufman ini diperkirakan bernilai total 17 juta rupiah. Lufman, rokok ilegal ini digagalkan polisi pada Rabu 31 Oktober 2018 lalu di Kecamatan Baitur Rahman. Diduga barang itu dari seorang pelaku berinisial R28 tahun yang membawa, mengangkut dan menjual rokok tanpa memiliki izin pita cukai. Ini barang yang didapat di hasil pemeriksaan, ini dibawa pakai kentaraan dari ulegareng dan memperolehnya dari... Jadi dia didapat di ulegareng, dapatnya ini masih dalam pemeriksaan, dapat dari mana, kita belum tutup. Tapi tanda-tandanya memang masuk ke pabean kita tidak malah ada cukai, kan itu. Dari ulegareng, mau diecer lah kira-kira seperti itu. Untuk pengungkapan dia dari mana, sementara kita belum selesai bahwa pemeriksaan. Negara memungut juga untuk digunakan, dimasukkan ke APBN untuk membiayai negara kita. Sehingga kalau hal seperti ini, membengkak, semakin lama membengkak, makanya negara kita, APBN negara kita akan terancam. Makanya dari yang kecil-kecil pun kita harapkan untuk tidak dilakukan, Pak Polisi ya. Karena dari dana seperti pajak rokok, dana pagi hasil, itu sebagaimana kita tahu, kita gunakan untuk kampanye rokok ilegal, kemudian untuk pembayaran kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Kalau yang ilegal ini, mereka tidak memberikan kontribusi pasar purnia kepada masyarakat dan cukai. Dalam kompresi pers yang berlangsung di halaman Mapo Resta Banda Aceh, Kompes Polisi Trisno Rianto menyerahkan barang hasil temuan mereka dan pelaku kepada pihak B.A. Cukai Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!